hai oke jumpa lagi bareng saya ini video pertama saya menggunakan suara asli sayanya jangan kaget kalau denger suara saya gede kali ini saya lagi pengen berbagi tips nih Bagaimana caranya menggunakan skimmer pada filter hang-on untuk aquascape disini saya pakai hang-on Amara 501 250 liter per hour ini perlu diketahui juga nggak semua filter hang-on support skimmer ya jadi buat yang mau hemat kalau mau beli dilihat benar-benar gambarnya ada skimmernya apa enggak nah seperti kita tahu juga tiap beli filter hang-on itu enggak ada penunjuk pakenya nah jadi jangan heran nih kalau ada yang denderal kita tuh kadang masangnya jadi ngasal gitu ya termasuk saya juga waktu olah beli ada yang dibalik atau dipasang kayak digambar tapi ngasal ini hang-onnya di sini bisa kalian lihat ada semacam stop krannya gitu ya ini yang seringkali dihapekan sama orang-orang padahal ini ya fungsinya buat ngatur skimmernya Terus disini ada pipa skimmer ini yang biasanya bikin pengguna bingungnya oke langsung aja tinggi pipa ini jika disambung sekitar 10 cm yang sementara jarak dari sini ke permukaan itu biasanya 7 cm inilah yang bikin skimmer nggak nyampe ke permukaan dan malah ngambang hampir sama-sama 7 cm gimana tinggal potong aja ujung tipe utama kurang lebih 3 cm pakai gergaji besi selamat menikmati nah setelah dipotong nggak usah takut aku terlihat kalau kurang panjang kan ada pipa ekstensi selanjutnya tinggal praktekin aja masukin Aquarium dan tinggal mainin desktop krannya ini buat mengatur tinggi rendahnya skimmer ini buat buka 100% dan kalau diputar kayak gini oke setelah kita potong kita pasang bisa dilihat disini tadinya maksudnya ini air nggak mau maksudnya nggak mau nyikim ya ini skimmernya belum mau nyikim kita coba atur kita putar kerangnya kita tutup sedikit demi sedikit nah bisa dilihat air udah mulai nyikim kalau semisal terlalu banyak gelombong yang masuk tinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati